Mati, miskin mati, sehat mati, sakit mati, syarat mati gak harus tua. Berapa banyak yang muda mati? Ya kan? Syarat mati tidak harus sakit, yang sehat juga mati. Nah, jadi yang kekal itu hanya miliknya Allah SWT. Alhamdulillah, kami keluarga besar Pondok Besantren, Tadil Al-Aujin, berduka cita. Kami berduka cita, dan duka cita ini kami sampaikan kepada keluarga. Besar, ayah anda, ibu, dan seluruh keluarga besar daripada almarhum. Anak kami, murid kami, yaitu Saudara Haidat. Jadi kami kemarin di jalanan, saya baru pulang ceramah dari luar kotak. Kami sudah agendakan, saya mau ceramah di Labuan Ratu. Nah, jadi kami bawalah santri-santri dari pesantren. Mereka ada satu bis, yang sebagian yang baca maulid, baca sholawat, sebagian juga menhadroh. Sebagian juga menhadroh. Akhirnya, Alhamdulillah, ketika sampai, sebelum kami berangkat, saya sudah sampai, jangan ada yang berenang. Satu, saya sudah peringatkan, jangan ada yang berenang, sebab ombak ini ombak besar, Labuan Ratu. Kedua, ketika kami sudah sampai, saya sampaikan lagi ke pengurus-pengurus pondok. Liatin anak-anak, jangan ada yang berenang. Bahkan anak saya waktu dipinggir-pinggir itu saya tarik semuanya. Sudah di luarang semua. Tapi ya, Allah alam namanya mungkin anak kecil, apalagi kami di Bogor, sana kan, hutan semua. Jarang lihat laut, senang, bahagia lihat laut. Sehingga mereka mandi di laut. Jika mereka mandi di laut, akhirnya saya lagi posisi di atas. Saya posisi di atas, tiba-tiba ada tiga orang yang minta tolong. Anak santri itu. Tiga orang minta tolong. Nah, yang tiga ini, di belakangnya yang tiga ini, Almarhum. Nah, si Almarhum, Almarhum sama si Ibrahim, kalau nggak salah namanya, itu tegangan tangan. Tapi posisinya Ibrahim di depan. Yang satu di belakang. Almarhum di belakang. Ketika lihat itu, Habib Muhajir, saya punya murid. Habib Muhajir bin Syahab, langsung loncat menyelamatkan itu. Langsung loncat. Padahal kan disitu banyak orang-orang, tapi nggak ada yang mau loncat. Paling cuma niup peluit aja. Ini kita ngomong apa adanya? Cuma niup peluit, gue tahu. Mereka loncat. Habib Muhajir loncat, menolongin yang dua. Saya punya adik, Habib Jafar, loncat pergi sampai sekitar 60 meter dari tengah laut untuk nolongin si Baim sama Haris. Tapi ketika Habib Jafar pegang adik saya ini, pegang tangannya Haris. Apa? Tangannya si siapa? Baim ya? Pegang tangannya Ibrahim ini. Si Haris udah nggak kelihatan lagi. Dibawalah, tiga-tiganya dibawa, dikasih air apa semua. Saya denger, saya baru denger. Langsung saya loncat, saya pergi ke tengah laut, udah nggak ketemu apa. Udah nggak ketemu apa. Nah, baru disitu datang bapak, saudara-saudara dari kepolisian, dari tentara, dari Basarnas. Baru datang semua disitu. Ya, Alhamdulillah, saya ngobrol sama keluarga. Saya bilang sama bapaknya, saya bilang sama bibiknya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya bilang. Ya, ini kan, anak ini, ini anak ini, dia meninggal, mendapatkan dua keutamaan. Dia mendapatkan dua kemuliaan. Yang pertama, ya, ini al-harik, ya, ini syahid. Orang yang mati syahid, syahid akhirat, itu salah satu, ya, adalah orang yang mati tenggelam. Orang yang mati tenggelam dalam keadaan aswa, maksiat aja. Soalnya dia mabok nih, dia mabok, terus mati tenggelam. Itu mati syahid. Apalagi yang tenggelam, ya, karena ingin nanti hadir untuk maulid dan sholawat. Kan begitu, satu. Dua. Siapa orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, fahuwa syahid. Dan dia mati syahid. Itu hadis. Ada lagi hadis. Siapa orang yang menuntut ilmu, maka dia sedang berjihad di jalan Allah sampai dia mati. Sampai dia pulang. Berarti kalau dia mati, dia dalam keadaan syahid. Jadi dia mendapatkan dua kemuliaan, dua keutamaan. Ini saya sampaikan untuk meneguhkan hati orang-orang. Jadi dia mendapatkan dua keutamaan. Perhatikan, dua kemuliaan. Satu, mati syahid karena tenggelam. Dua, mati syahidnya karena penuntut ilmu. Tapi Alhamdulillah, abahnya beliau ini luar biasa. Tegar, keluarganya tegar. Dan nanti insyaAllah dari sini, kami langsung pergi ke rumah duka. Murid saya ribuan udah nunggu di sana. Nanti akan kita makamkan. Kita sholatkan. Kita makamkan. Kita dasarkan doa. Kita terhadir tujuh hari. Dan kalau bisa, saya kasih saran. Saya kasih saran, ini pantai di sini. Coba tolong jaganya itu jangan hanya hari weekend aja. Jaganya jangan hari weekend. Kalau bisa dijaga setiap hari. Karena kan banyak pengunjung. Dan kalau jaga jangan cuma megang fluid aja. Puit, puit, puit. Buat apa megang fluid? Coba cari dua pemerintah. Kan dana banyak. Dana pemerintah. Sewa dua, tiga orang untuk kalau ada yang begitu begitu langsung berenang. Saya punya adik berenang 60 meter banyak batu-batu begitu. Kenapa? Karena kami orang Sulawesi. Saya suku Bajo. Udah biasa kita hidup di laut. Itu dari sekian banyak yang ada di situ. Nggak ada yang pergi berenang nolong. Hanya adik saya sama Habib Mahajir. Besoknya, malamnya datang saudara-saudara dari Basarnas. Dari kepolisian, Alhamdulillah. Saya juga terima kasih. Saya terima kasih kepada saudara-saudara Basarnas. Kepolisian, dari tentara. Yang dari semalam sampai pagi tadi mencari. Alhamdulillah. Jenazahnya almarhum. Jadi. Alhamdulillah. Setelah saya ngobrol dengan orang tua korban. Orang tua korban menerima. Kami serahkan semuanya ke Habib. Ya, ini orang tuanya juga. Orang tua korban yang memang cinta betul sama Habib. Saya bilang, Pak, anaknya bapak ini yang meninggal. Haidar. Kelak dia akhiratnya bakal nolong bapak. Saya iri. Kenapa saya iri? Kalau saya prinsip. Mending saya hancur. Mending saya yang binasa. Mending saya yang mati. Asalkan jangan murid-murid yang saya cinta. Jadi saya hancur. Biar saya yang binasa. Jadi saya iri. Loh, kok bisa Habib iri? Ya. Murid saya lebih dulu ketemu sama kakek saya, Rasulullah. Saya masih hidup. Dia lebih dulu masuk sorga. Dia lebih dulu menikmati keindahan-keindahan sorga. Kenikmatan-kenikmatan sorga. Serahkan saya di sini. Masih sibuk dengan urusan-urusan dunia. Saya ngarap, saya mati. Yaitu tadi terakhir. Ma'asobakan min hasanatin famin Allah. Itu Al-Quran. Terakhir ini. Wa ma'asobakan min sayiatin famin nafsim. Apa-apa yang menimpamu daripada kebaikan datangnya dari Allah. Dan apa-apa yang menimpamu daripada keburukan itu akibat perbuatan dirimu sendiri. Sekarang saya tanya. Jawab semua ya. Orang yang meninggal tenggelam mati syahid. Bahaya apa buruk? Baik. Orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu itu mati syahid. Baik apa buruk? Baik. Berarti berapa kebaikan? Berapa kemuliaan? Berapa keutamaan? Berapa keagungan? Berapa keagungan? Allah bilang dalam Al-Quran kebaikan datang dari siapa? Kebaikan datang dari siapa? Berarti kebaikan datang dari? Semua datang dari Allah. Sebaliknya. Keburukan yang menimpamu itu akibat perbuatan dirimu sendiri. Jadi bagi saya dan saya tegaskan kepada keluarga atau semua. Ini bukanlah keburukan. Ini bukan balak. Karena kalau balak, kalau balak, kalau keburukan itu Allah berikan kepada ahli maksiat. Ini santri. Menuntut ilmu. Ngaji. Cari tahu mana halal, mana haram. Salawat datang mau maulitan Nabi. Meninggalnya di bulan maulid. Ini kebaikan. Nah, kebaikan datangnya dari? Berarti Allah lebih sayang daripada kita. Daripada sayangnya kita semua. Jadi kami pun nak santrin tajuk lalauin. Berduka cita. Kami sampaikan juga kepada keluarga. Duka cita yang dalam. Dan insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Bukan insyaAllah. Pasti. Anak yang ditinggalkan, al-maklum Haidar. Agar bisa menjadikan syafaat. Jadi celengan, tabungan. Buat kedua orang tuanya kelahan di akhirat. Kabarnya semalam sempat membawa Umar juga. Dari Cikadu ke lokasi. Dari Cikadu, ya. Dari habis selama di Cikadu, kami ke lokasi. Kami baca doa. Kami baca doa. Adalah doanya yang bisa sebut. Ada kami baca doa. Yang dimana doa itu, doa untuk menundukkan laut. Intinya begini aja. Allahumma shakhir lana haza al-bahra. Kama shakhir tal-bahra li Musa. Ya Allah, tundukkanlah lautan ini. Sebagaimana engkau menundukkan lautan kepada Musa. Dengan niat agar cepat ketemu murid saya ini. Itu yang kami baca. Tapi ada panjang bacaan. Terima kasih banyak. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup, babe. Cukup? Cukup, kan? Itu satu pertanyaan, jawaban cukup banget. Sudah komplit, babe? Terima kasih, babe. Tadi jangan dipelintir-pelintir. Siap, babe. Kalau itu orang pelintir, cari semua itu. Baik, tribuner. Saya keterangan dari Habib Bahar bin Smith. Kaitan kronologis yang dalamnya muridnya di pantai Sunset. Desa Keranggapa, Kecamatan Cisoro. Sekian mendapat saya sampaikan. Rijal Jodi melaporkan.